BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Tidak ada yang berada di malam, malam Rolikur? Rolikur atau Rolikur? Biro? Rolikur. Yes, yes. Anggap oleh Abdul Qadar, Rauh sadarannya ganjil, Saya ingin darahannya ganjil, ya coba. Aneh-aneh. Dari Abdul Qadar, sejak tanggal Sijir Ramadan. Malah di malam sedarannya mulai ruah saya. Semakin ruahnya. Kalau saya sering tahu Abdul Qadar, kadang mulut, kadang dulhijah. Kalau saya jenisnya ontem. Apa-apa yang berada di duit pada A.R. Kalau kemerempuan ya, pilihatlah adalah Abdul Qadar. Lalu, itu Abdul Qadar malam di turun oleh Qur'an. Al-Quran itu turun Ramadhan, saya tahu sawal sawal yang tahu, diulhijjah tahu diulhijjah tahu diulhijjah tahu, diulhijjah 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 saya itu amatir, itu anggil yang diulhijjah itu malam diturun Al-Quran itu turun macam-macam, Ramadhan seperti itu tapi ada kelas-kelas premium ada kelas umum kelas umum itu berkata Ramadhan yang ganjil, ganjilnya dipilih salah satu jadi itu pembatasan apa? Al-Quran itu turun surat paling terkenal, ayat paling terkenal Al-Yawma Akmal Tullahum turun tanggal apa? tanggal sona arofah lulhijjah padahal ta'rifiratul qadar layar Allah, buncila fiil Al-Quran ya tapi ilmu ini mari debat biasa yang mengumumkan lulhijjah 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 bingung lulhijjah 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 malam turun lulhijjah lulhijjah Tidak ada ilmu paradoknya, tenang, santai, padahal Tidak ada yang berbeda ya, di Al-Qur'an, di Al-Qur'an, secara resmi, cara kitab-kitab Bidulah, Sermahdun, di Al-Qur'an, secara resmi Seligor, nanti sanggoligor, terus di Al-Qur'an, Ulan apa? Mulan diturunkannya Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an Seligor, terus di Al-Qur'an, ke malam diturunkannya Al-Qur'an, diaつulunkan, berarti Al-Qur'an, tanggal Kita lihat Al-Qur'an, tanggal Orang sudah misalkan, enggak, 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 enggak. Kita ingin berbicara dengan orang di Al-Qur'. Kita ingin berbicara dengan orang di Al-Qur'an, kita ingin berbicara dengan sekali Bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah selikur. Bisa berubah pulang ke Al-Quran. Bisa berubah, bukan? Alhamdulillah! Bisa berubah-ubah? Bisa berubah. Ini pinter. Bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Jadi ilmu itu Bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Cantai. Bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Sifatnya... Normalannya kan ayelul luzulil qur'an yu'ainu lelatil qadar. berarti tanggal wira. wadah rawatnya. inna lillahu wa inna illu wa razimu. kita tawarai ilmu cara orang alim. meskipun sampai boleh bantah. si jiya kadang keterbatasan ilmu. nomor lo hasut. bantah kan sebabnya macam-macam. hasut. nomor lo bantah gue kegiatan. kayak orang kuliah. lo agak kritis kan dari nirah pintar. jadi cocoklah gue bantah. itu khas-khasan cerdas. nomor papan bantah itu sifatnya wadah. menang kalah protes. berarti itu ralanan. berarti wadah. tukang protes itu wadah. nomor lima. bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu. jadi problem anda ditimpakan ke saya. itu rasupan. problem-problem itu ditimpakan ke saya. begini terang. hukumnya Allah ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. lugu itu ya lugu ummi. karena agama ini memang ummi. ummi itu lugu. sehingga agama ini gak perlu diterangkan. agama ini ketika datang itu orang lugu. lugu itu murni. murni itu proporsional. sehingga sifat ummi itu baik. misalnya saya bilang gini. rungun awas gak keliru. kalau kamu sholat itu batal kalau makan. itu ukurannya satu upo atau satu piring? satu upo kan? itu sudah batal. terus kalau saya bilang gini. jika ada tamu keimangan. itu satu piring atau satu upo? tidak jawab baik. satu piring. orang yang misalnya. oh tidak keimangan. saya satu upo. lalu anda ditanya begini. lalu definisi makan itu apa? memasukkan satu piring ke mulut atau satu upo ke mulut? dalam bab sholat satu upo ke mulut itu makan. tapi dalam bab kormat tamu itu satu piring. setuju ya? tawar pintar ya? setuju ya? itu pintar? lu jawab, itu pintar? huruf. lelatul qadar ya. misalnya lelatul qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun. yaitu lelatul qoran. jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super. dan itu artinya tanggal? udah apaan ya? aku cek. inirare pula. seragal selikur lagi dan yang suka. orang yang jelas, unasalnah hufi lelatil qadar huruf. ini zat yang aku. buruan kan? وَمَعْدْرَوْكَمَ الْلَيْلَةُ الْقَدْرِ سْلَيْهِ الْقَادْرِ лَيْهِرُمْ bin al-fisar makanya lelatul qadar itu bisa saja tanggal 1 kemarin. sudah kelewet. jika ini menulis baris dada, atau mungkin sakban. Jadi perdebatan ulama tentang Lelatul Qadar, malah ada wali yang bilang saya baru mendapatkan Lelatul Qadar. Itu malah pusing, malah pusing. Udah nggak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada dua. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faro'id. Dulu mungkin banyak yang ingatlah ketika tahun berapa lupa. Tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu, hak waris itu sama. Lelaki dan perempuan sama alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin dibagi waris itu apa? Sama, Lidha Karim, Suhathil, dan saya itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat. Termasuk yang bisa dengan tanda kutip, bisa menghentikan gerakan itu. Termasuk itu saya. Yang punya pikiran itu tidak parah. Tidak tantang. Tidak tantang begini. Saya bilang begini. Anda ngomong ini itu karena pinter atau karena tren? Tak tanya. Ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren punya kepangkatan jas. Kepangkatan jas kepangkatan dunia. Maksudnya cara pangkatan jas kepangkatan dunia itu jas. Tak tanya. Saya itu pak-bapak. Termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali. Karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya begini. Lalu penyebab kerja perempuan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia tidak mengerti kalau menghadapkan saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantik. Ini kan orang alim yang biasa belajar mantik. Ini kan orang alim. Sembrono. Ketika tanya begini. Lalu misalnya saya punya anak yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan. Berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot. Tidak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah anda ini aneh. Sudah kerja, direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan. Karena anda bilang asbabul irisi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga tidak fair. Yang kerja juga butuh modal tidak saya warisi. Tapi yang idiot. Tak warisi. Karena warisan berdasar empati. Lalu anda milih mana? Bingung. Sampai dia ikhrol. Saya belum pernah mendapatkan perlawanan seperti ini. Karena anda ngomong sama orang-orang goblok kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji wahab hatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zhukurah wal unasah. Kelelakian menjadi dapat dua bagian. Keperempuan menjadi satu bagian. Dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati. Mujarrodul zhukurah dan mujarrodul unusah. Sehingga dengan seperti ini itu Islam tidak ribet. Coba kalau kamu pakai ilhatul hukmi. Pakai cara berpikir logika. Mana ruwet? Karena tadi. Kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja. Lalu misalnya yang lelaki, idiot misalnya. Atau pengangguran. Warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum. Kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh enggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur. Enggak. Berarti berdasar press. Atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu. Goblok dulu. Kecelakaan dulu. Baru dapat warisan. Karena dapat empati yang sudah PNS. Enggak perlu dapat. Warisan. Karena sudah kerja. Juga ruwet. Seperti ini ruwet enggak? Ruwet. Nah. Kata Imam Haromen gurunya mengusali. Agama itu kadang dinuna dinul ajaks. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat dua bagian dari perempuan. Ya lelaki yang punya alat kelamin. Penis. Perempuan yang punya farji. Ya sudah begitu saja. Enggak usah ropot-ropot. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama begini kalau diteruskan. Ada seorang dokter fakih perempuan. Dia menguasai fiqh sholat. Ruhin lanang tapi tidak menguasai fiqh sholat. Ruhin mau pesolatan. Lalu yang jadi Imam siapa? Kalau berdasar prestasi. Perempuan dong. Karena dia doktoral fiqh sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Kalau ibu masaili sholat, dia menguasai. Sementara Ruhin menguasai sholat itu apa? Pokoknya dikugus. Terus lugu. Terus lugu. Terus lugu. Apa? Jadi makanya kata Imam Haruman. Dinnu na dinu al-aja'is. Sampai Syed Muhammad itu sering ngutip beliau ini kan. Allahumma imanan ka imanil al-aja'is. Ya Allah. Semoga iman saya yang menerima konsep engkau itu ka imanil al-aja'is. Imannya yang lugu. Nah justru perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya mengukur anak seneng yang ada kedang goreng. Ya lugu saja. Itu bagus. Daripada kamu pakai argumentasi. Karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas. Tetapi ada kebodohan masif. Karena tadi. Kalau hak waris kita otak atik dengan prestasi. Maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak yang idiot tidak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu. Harus kecelakaan. Dulu. Maka Rasulullah pernah menghentikan ketika ditanya. Lalu warisan itu untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat menghentikan kata rojil. Kemudian direvisi dakarin. Fali aula rojulin dakarin. Semua ulama menghentikan dakarin di sini adalah badal. Nabi menghentikan rojulin. Kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa. Kemudian Nabi mengulang lagi dakarin. Tidak harus dewasa. Yang penting lelaki. Jadi meskipun lah baru lahir. Dalam keadaan baru lahir. Namanya apa? Kan dakarin kan? Belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi mengulang dua kali. Fali aula rojulin dakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu tidak usah diotak adik. Ya itu tadi. Misalnya Imam sholat itu lelaki. Ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Jika meskipun perempuan kalau kuat. Misalnya perempuan anggota peluan. Lelakinya cemen, idiot. Maka imamnya perempuan gitu. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruatan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang dipilih? Alam raya ini milih Allah. Dan semua di alam raya ini milih Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya. Apa terserah kita? Apa terserah kriteria? Apa terserah definisi? Dalam konteks kita sebagai obyek diambil. Tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang. Orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan. Tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim. Tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya. Boleh tidak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya. Beli HP mahal, medium dan paling buruk. Boleh tidak? Boleh orang saya yang punya. Tidak boleh. Saya sendiri orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah kegoblukan kita seperti ini. Kalau orang-orang yang punya HP ini saya larang. Kalau orang-orang yang punya. Saya sudah berjalan. Saya sudah berjalan. Saya tidak berjalan. Saya sudah berjalan. Saya tidak berjalan. Saya lakukan. Saya sudah berjalan. Saya sudah berjalan. Saya sudah berjalan. Kita-kita ini sering berpikir mengatur Tuhan. Nah Indonesia. Negara yang mayoritas muslim. Terus Islam Indonesia. Saya sudah berjalan di samping Islam seluruh dunia. Ya tidak berjalan. Saya tidak berjalan. Saya tidak berjalan. Mayoritas-mayoritas juga orang yang punya kaki. Raperu. Raperu GR jadi samping percontohan Islam internasional. Raperu. Jadi misalnya terus. Jadi contoh misalnya. Menjadi haram di Jumatan Indonesia. Berangkat buat rokokan. Baru itu diusap-usap di pojok. Pager. Nah misalnya di Mekah terus dikongsi. Karena mencontoh Islam. Di Indonesia. Biasa. 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 Terus misalnya. Mencontoh Islam Indonesia. Untuk di Indonesia. Di Indonesia. Di jalan wali. Lungguh. Nanti setengah jam. Lalu dikongsi. Mekah Medina. Lalu siaran Nabi. Lungguh. Satu jam. Di wali. Satu jam. Di Nabi. Satu jam. Kira-kira-kira. Malah ini. Kanjik Nabi. 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 Jadi. Kita ini sering kumoh luhur. Karena kita mayoritas. Terus jadi percontohan inter. Oh. Rauh. 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 Menurut saya. Tidak akan benar pendapat Khawarid. Atau pendapat Islam-Islam yang keras. Bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan. Kemudian aku pilihkan kitab ini. Tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Itu diantara yang pertama adalah. Meskipun mereka sebagian tetap dolim. Artinya tetap dolim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya. Yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia. Lahir sebagai akta Indonesia. Saya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat. Ada yang maling kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Tidak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor. Keluar dari Islam tidak? Tidak. Karena Allah tetap bilang. Fahmin. Apa? Fahmin. Jelas ya? Mereka tidak mengarah Khawarid. Kenapa? Kalau Khawarid cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya. Kita akan kehilangan banyak orang. Apa? Islam. Makanya Nabi Nati ngerti kan. Saya berharap. Yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh. Dua per tiga. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarid. Orang Islam itu tidak sampai sepertiga. Kata Law. Karena banyak yang keluar dari Islam. Tuhi keris, tidak Islam. Tuhi hak, tidak Islam. Melakukkani jimat, tidak Islam. Melakukkani khawatir, tidak Islam. Dia jadi besar, tidak Islam. Korupsi, tidak Islam. Tuhiru banyak yang usir dari Islam. Lalu kita apuusir apuatNama apa? Coba! Kalau atasNamaTuhan kamu tidak Tuhan? AtasNamaWakilTuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. yang kita tahu dari Quran ya ayat ini kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih dan orang yang saya pilih itu dan sebagian dari itu adalah orang dolim dan itu jelas bagian dari itu artinya keluar apa masuk? keluar apa masuk? masuk meskipun yang dolim tetap berstatus dolim kayak warga Indonesia ini semua warga Indonesia paham ya? yang maling ya tetap warga Indonesia meskipun ya tetap maling jelas ya? itu nantara makanya ahli sunnah itu pendapatnya falamlu kafir mu'minan bil wisri kita tidak akan mengkafirkan orang mu'min hanya karena melakukan bisa kenapa ya? karena Allah bilang famin hum famin hum setengah sangking setengah sangking itu masuk bagian dan itu luar biasanya Allah disebut istofainah tetap orang-orang pilihan maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokannya terus yang dolim uli nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah asal dia tobat dan tobat itu sama Allah tidak ada batasnya malam yukur kiri sampai apa? nafas apa? terakhir dan kadang orang itu sebetulnya tidak niat tobat cuma ada perilaku tertentu itu singkatan Allah itu simpati itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah makanya kata ulama-ulama itu istighfar itu tidak syarat diampuni yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu bisa saja orang tampak istighfar tapi diampuni Allah misalnya Allah itu bukan limai yastafir tapi limai contoh masyur kan kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu memisah itu ya kira-kira luntik atau apalah dia datang pulang ketika melihat anjing meletih pasir dia berpikir ini gawisan kayak saya kemudian dia turun ke sungai mengirim anjing itu kemudian Allah memaafkan dia karena itu pas itu di semua hadis riwatnya dia tidak pernah istighfar telah punya perilaku yang menjadikan dia diam diampuni banyak enggak seperti itu banyak makanya mayasa itu ya yang digedaki Allah bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah tapi di lala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting kemudian di dimaafkan kayak saharatu fir'on itu dia enggak pernah istighfar tukang sifir fir'on dia diampuni Allah dikasih iman itu gara-gara jadi orang Jogja jadi pas mau duel duel mau duel aduh sifir itu adalah yang penting kalau ya Musa imma antulkiah wa imma anna kunan nahnul mulkit mau jengan riun apa kalau riun tapi gara-gara ini didihan Jogja ini itu kalau kamu apa yang duel mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan dan semakin menang ini sudah jelas tarung apa itu jengan riun apa kamu pengirannya itu simpati kamu enggak sopan itu akhirnya Allah memberi iman gara-gara imma antulkiah wa imma anna kunan nahnul mulkit monggo jengan riun lah Musa juga Allah juga enggak terima kalau nabinya kalah sopan sehingga Allah memerintahkan Musa lelah sopan boton jengan mawan jadi lucu jadi Nabi SAW coba itu kan unik dia enggak ingin diampuni Allah tapi lelah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa imma antulkiah wa imma anna kunan nahnul Nabi Musa juga bilang kalau label alku monggo jengan riun mawan akhirnya dia enggak ngotong makanya Firaun itu mangkelnya bukan main ketika pertunjukan itu akhirnya kan saharutu Firaun kan kalah setelah kalah langsung iman maka kata Firaun ini jelas Musa itu guru kamu cuma pura-pura saja kamu perusaha nah buktinya apa jari buktinya tadi monggo-monggonan kita makanya Firaun bilang innahu laka birukumul ladhi allamakumusikir wa itu mesti Musa itu gurumu padahal dia enggak kenal sama sekali cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Firaun Mereka harus kenal suwi mau gaya netok monggo gara-gara monggo-monggon monggo jenandri monggo jenandri monggo jenandri jadi makanya jangan putus asa makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar enggak tentu istighfar penting kita sepakat istighfar itu penting kita sepakat tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni orang sering istighfar sama kafilul yatim kira-kira surganya cepat mana cepat kafilul yatim meskipun tidak istighfar kalau istighfar terus tapi merditi rakarwan tidak jamin menerokok alamatnya merditi jelas menerokok aku berapa apa semua yang dimaafkan Allah nabi nyebut syaratnya istighfar kebanyakan malah enggak orang alim misalnya makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu enggak usah orang alim itu mulang itu langit bumi mintakan ampun orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan sampai laut makanya jendirah saya jarang istighfar aku sih istighfar bisa langit bumi makanya kalau jarang istighfar bukan karena saya sombong memanfaatkan istighfar mereka dan saya yakin itu lebih manti timbakan istighfar saya orang-orang keren makhluk keren saya baru cari hadis yang wainal muta'alim tapi belum ketemu nanti kalau ketemu tak kasih tahu karena hadisnya yang saya baca masih orang alim jadi agak ketat nanti kalau sudah ketemu wainal muta'alim nanti dicari tapi pasti palsu kalau ada itu karena semua tagnya itu alim atau yang kamu alim dibanding yang di bawahnya semoga itu semoga itu jadi dibanding orang Papua kan alim saya ulang lagi ini penting sekali jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya meskipun apapun salahna dia kata Allah tetap famin hum apa famin hum itu rujuknya ke yang depan jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah famin hum tetap dia di arena itu nisbatnya islam tetap di area islam itu meskipun yang ya kayak warga indonesia coba warga indonesia itu siapa yang terlahir di indonesia dan ber KTP berkertur keluarga indonesia sudah nanti tentu yang bajingan tetap bajingan yang koruptor tetap koruptor tapi menjadi warga indonesia apa terus keluar dari warga indonesia tetap warga indonesia kira-kira seperti itulah analoginya tetap tapi tetap berstatus famin hum tapi rujuknya tetap famin hum itu setengah sangking Allah dan nisbat 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 mulai ngaji yang ternyata itu tidak 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 salah itu apa-apa saya juga mengatakan oleh orang dolim semua orang soleh mengatakan oleh orang dolim tapi ya dihukum saja misalnya dalam islam ada kisos ada khat ada khat ada khat khat disarika ya hukuman ya hukuman saja tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan serta status ya sama seperti manusia tetap manusia meskipun apapun dia ya manusia ya tadi misalnya manusia itu siapa ya manusia itu ya manusia terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik yang tidak pernah salah kemudian kalau zaitu humaling berarti tidak manusia terus barangnya ketek tidak bisa makanya kembali lagi dinul dinul aja kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu manusia seperti ini manusia ya sudah maling ya manusia orang soleh ya manusia orang sedangkan ya manusia lelaki itu apa yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah sehingga nanti warisannya ya dia lelaki sholatnya dia bergaya kamu tidak usah bilang gini lelaki adalah yang cakep memimpin yang maco yang kuat jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan imamnya perempuan yang maco kacau tidak kalau agama menuruti logika logika itu tidak kacau lelaki itu sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana makanya agama ini jadi kacau karena sudah ada dinul dinul ajais agama ini agama ummi agama ini agama ummi kata Allah yang mengarah ke dalam ummi ummi itu lugu lugu itu polos jadi kalau orang polos misalnya gini ini apa kira-kira kalau jawab orang polos jam bagus kan jam jam untuk apa penunjuk waktu ya sudah seperti tapi kalau orang enggek ini itu apa jam itu barang murahan bulat kan oleh jawab kalau orang numpah mobil kari itu black melaku yang mobil itu alpat jadi kacau tidak boleh agama dibawa ke sana apa agama di sana dibawa ke sana itu maksudnya ahli sunnah ketika rasulullah mengertikan layuk minu ahadukum hatta yukhi balik akhir orang kok diartikan ini orang iman jika yang menyalah itu tidak iman tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah karena status itu tidak pernah hilang yang hilangnya kesempurnaannya paham ya kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling karena jadi koruptor tapi tetap kita manusia kesempurnaan kita sebagai orang mu'min hilang kalau kita fasek tapi kita tetap mu'min paham ya makanya setiap hadis itu kata ahli sunnah belayuk minu ayi imanan kehamilan mis dong ya dong dong ya setelah alhamdulillah ya sudah alhamdulillah semalam rolikur malam melaylatul aku kadang melok goblok aduh saya itu sering dididik sama bapak saya sekumpul orang agak itu melok goblok makanya bapak itu kalau ada orang pidato bapak kan juga gak suka pidato juga tapi ya kersok kadang-kadang saya pun kadang-kadang kersok asal yang ngutus pernah guru pernah sepuk kadang kersok bapak pengajian udah mau balik dari bapak malah bingung ini ngomong apa coba kita dengan pedenya bilang laylatul qadar itu 21 sampai berapa 29 laylatul qadar warna itu malam laylatul qadar lalu laylatul qadar keren itu karena apa karena nuzulul qoran lalu nuzulul qoran tanggal 17 lalu laylatul qadar tanggal berapa alhamdulillah tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih mutus jadi fitnah coro gusbah coro gusbah coro qoran ngawur sebrono memang aku lihat pendapat tentang qoran yang dan mayatnya seperti itu maka yang benar laylatul qadar itu kata ulama-ulama dulu orang yang beramal selesai ya itu sudah anggap saja dapat laylatul qadar kalau itu rawasan itu itu seringin belirang tahu orang yang beramal berat untuk laylatul qadar seperti itu menduk belirang terus bunga sayup sayup akhirnya dini hari sayup 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 blok keblok aneh-aneh berarti berarti orang laut tidak tarah untuk laylatul qadar segera gitu yang ini biantar yang diyang yang mesti sayup mengangin gunung kesel jadi sayup sayup ukuran diyang merasa untuk laylatul qadar tiba orang segara kidul segara kidul buantar padahal alamat itu sayup sayup aneh-aneh maksudnya alamat itu orang maksudnya ayat itu kanji nabi mada wawah maksudnya orang 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 lantul qadar tanggal aku semua orang budu enak mudah happy ya saya ulang lagi jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan yang hilang itu standar keidealan misalnya kita maling ya iman lah sebagai orang mu'min kok maling warga indonesia kok kriminal itu iman tapi dia tetap orang indonesia orang islam tetap islam meskipun dia basek sebab itu Allah menghentikan famin hum dhalim muli nafsi sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim ya dolim ya dolim saja jangan kamu katakan kafir ya dolim ya dolim saja dolim kira-kira maknanya kurang ngajar kacau kriminal kriminal